Berarti lo SMA dimana? Saya tidak pernah SMA. Oke, gak pernah SMA. Gue kelas 4 SD kabur dari rumah. Tinggalnya di tim. Nah ini gue bahkan gak tau nih kalo... Kak, jangan gak tau. Lo berdua nonton. Waktu gue manggung. Ya, ayo. Gampang. Makanya sadar. Anjing. Kalo miskin, paling gak kita usaha. Kreatif. Nama channelnya Vincent Endesta. Youtubenya Vincent Endesta. Apa? Vincent Endesta. Robertino. 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 Gue tetep pake dia Robertino. Dulu kalo nonton sinetron, antagonis. Gue benci banget temennya orang Robertino dengan gondrong. Iya. Ngeselinnya lu ya. Ngeselinnya. Matanya micing gini. Eh, pernah ya? Lu antokonis dulu kan ya? Gue pernah nonton episode lu kemarin. Tulisannya si... Luqman yang ngomong tuh ya. Acting sinetron lebay. Saya konter nih. Ayo Luqman. Luqman, kebutuhannya memang itu. Konsepnya opera sabu. Jadi jangan nyalahin sinetron. Luqman bilang gitu ya? Lu bilang gitu. Lu berarti gak nonton cuma nonton netizen. Kan gue netizen. Udah nyinyira aja. Makanya episode Luqman tuh menurut gue episode yang paling keren banget. Dia ngejelasin semua. Ya tergantung kebutuhan. Gak ada yang salah, gak ada yang bener. Ya itu kebutuhan lu di teater bagaimana. Di TV bagaimana. Lu di sinetron berapa tahun emang? Berapa tahun ya? Lama lu ya? Gua suruh ngangkat lampu kan sama si Jimmy dulu. Oh iya? Iya. Bukan syuting sinetron gua. Disuruh ngangkat lampu. Dia kan nonggol IKJ. Gila orang stampan ini loh. Gak di depan layar tapi di belakang layar. Tunggu dosen lu. Gua lupa lagi namanya. Ntar kurang ajar gue. Dosen sinema? Iya. Kamera. Oh si.. Aku kenal deh dosen kamera mah. Fabian? Bukan Bambang. Bukan Pak Bambang. Bambang Supriyadi. Mas Bambang. Mas Bambang tau ya mas Bambang. Gak tau aja lu. Gak iap gue tau deh iap mas Bambang. Kenapa dia? Iya kan semua pada ngikut dia dulu. Terus lu.. Pertama lighting emang. Iya ngikut-ikut aja. Terus diajak syuting karena lu cakep. Kagak. Siapa yang.. Oh itu Indosiar baru buka. Umur gua 15 tahun. Ikannya masih kecil tuh. Iya ikannya belum terbang. Belum terbang. Indosiar buka kan berbonung-bonung tuh orang tim ke Indosiar. Karena lu belum.. Gak perlu bawa ijasa. Jadi lu kayak di training dulu 2 bulan. Sama orang-orang dari TV Hongkong kalau gak salah. TV dari mana? Hongkong. Dari Hongkong. Padahal kita juga gak ngerti dia ngomong apa. Iya-iya aja. Iya aja deh pokoknya. 2 bulan terus mulai pada kerja. Terus ada salah satu senior IKJ. Teater. Saat lima. Sama.. Lebih senior lagi. Bang Coki. Nah kalau itu gak ada yang mungkin gak tau sih. Semua orang tau sih. Terus.. Terus akhirnya dia bilang.. Lu ngapain? Jadi kacung. Sini ikut gua aja. Anak setan lu gitu. Disini ikut. Terus.. Mulutnya gak pernah ada yang baik ya. Mulutnya.. Aik aja cuma kita berdoa doang yang mulutnya paling baik. So far ya. Udah lu ikut gua aja. Suiting lu sama Suradara. Namanya Keemang Unsong waktu itu. Keemang Unsong waktu itu. Keemang Unsong waktu itu bikin lupus. Lupus milenial. Oh lupus milenial. Ya itu umur gua.. Dari keluarga Kay? Bukan. Itu jauh kayak biasa. Eh Bang Unsong itu keluarganya Dewi. Dewi Lestari. Lestari. Oh.. Nah.. Iparnya si Yunus Pasolang. Nah gua ceritain itu sih. Beneran. Nyago dong. Nyago. Beneran. Eh si Suno sama.. Iya. Iparan? Iya. Lu tanya sama Yunus. Bukan sama Dewi Lestari. Bukan sama Dewi Lestari. Sama saudaranya. Dewi Lestari emang marganya Mang Unsong? Mang Unsong. Oh dia orang Batak ya? Iya. Lu pikir orang apa ya? Lestari gua pikir orang Sunda. Lestari. Karena di Bandung. Biar gitu di Bandung. Emang ya? Di Bandung. Ini aku gak selalu makan kesannya nih. Lestari dia. Oh jadi.. Sepupunya.. Di.. Ya dulu Suradara. Kemang Unsong. Tinggal di sini kok. Seberang kantor. Dia Iparan sama si Bang Jago. Apa kita panggil aja? Ini kenapa kita ngomongin silsilahnya? Ya lu ya mulai. Dari Naboynya atau dari Bang Jago? Dari Bang Jago nyari dia? Bukan. Dari perempuannya. Dari istrinya. Oh dari Naboy berarti. Bayangin nih. Yang nontonnya nyari deh. Sersing Naboy. Bangun song. Terlalu ini. Terlalu internal ini. Terlalu internal. Yunus Pasolang siapa ya? Judul lu pertama apa ya? Bi dulu sinetron. Lupus. Ngeri gak main lupus. Main main main. Gue buka lupus yang sinetron main. Yang Irgi yang Irgi. Lu jadi apanya? Jadi selingkuhannya si Mona waktu itu. Oh. Mona jadi siapa? Mona lupa. Poppy. Rina. Ya Poppy, Poppy. Lu apa lu? Gue baca lupus gue dulu. Iya Poppy betul. Lu masih gondrong? Masih. Ehh. Ehh. Mukanya Judas lah. Cowok Judas tuh ya abih mana dulu. Tapi cakep. Ganteng. Ganteng. Model-modelnya kayak dulu kayak Grahana. Si itu. Si siapa yang jadi Grahana? Si Pierre Roland. Pierre Roland. Pierre keyboard. Roland. Roland. Aduh. Maaf, saya udah sering dikatain anak saya ya. Bencana ya om-om ya. Cuma generasi itu yang ngerti ya. Maaf ya. Seria. Berarti lo SMA dimana? Saya tidak pernah SMA. Oke, nggak pernah SMA. Gue kelas 4 SD kabur dari rumah. Tinggalnya di tim. Nginepnya di tim dulu. Nah. Ini saatnya kita balikin ke rumah. Yaudah dari 4 SD. Jangan. Jangan. Lalu tinggal di tim dari SD? Nginep, nginep. Ginep sama anak-anak itu. Di sendal. Dimana gitu nginep-nginep aja. Jadi lu ada ruangan seni dan alam tuh. Anak bunuh. Iya, dibilangnya sendal. Kayaknya dulu keren banget ya itu ya. Asli. Iya. Setelah kita sadar orang-orangnya sekarang siar. Aduh. Siar itu kayaknya. Si itu. Siapnya. Masih ya. Lu tidur di situ. Nah, kadang-kadang diajak sama siapa di situ. Atau nggak di depan kan. Betul tidak pernah menyambang ke sekolah dari kelas 4 SD? Nggak pernah. Gue kecabut. Nah, itu permasalahan yang salah adalah yang nyanyi lagu tadi. Apa tuh? Gue dengerin banget Bim-Bim dulu. Oh. Bim-Bim dulu kan dewa. Seleng itu kan dewa banget. Bim-Bim bukan. Bim-Bim di seleng. Iya. Tentang dewa. Oh iya. Itu salah. Buat-buat kita. Buat kita anak-anak itu. Wah, dewa banget. Jadi kalau Bim-Bim ngomong apa? Iya bang. Oh Bim-Bim pernah ngomong? Kalian nggak usah sekolah gitu? Nggak. Dia nggak ngomong. Abang. Maafin. Sorry Bim. Gak gitu. Waktu itu gue nggak tahu kenapa lu ngomong. Lu kalau mau main musik, lu main musik aja. Ngomongnya gitu ya? Semua orang. Semua orang ya? Semua orang kalau diruin bim-bim. Diruin bim-bim pasti begitu. Setelah gue mau main bim-bim. Gak mau main bim-bim aja. 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 Gue kan waktu umur 14 tahun. Oh iya nih abang gue ngomongin. Gue pulang. Gue bilang mama gue. Mak saya nggak mau sekolah. Mau main musik aja mulai sekarang. Gila, gila, gila. Yang ngajarin lu siapa? Percuma gue bilang bim-bim. Dulu-duu nggak tau. Percuma. Aduh. Yang ngajarin bim-bim. Tapi nggak secara langsung ya. Bukan bim-bim. Bukan berarti bim-bim muncul nggak sekolah. Cuma berarti pengaruhnya jelek juga bim-bim. Dulu-dulu. Sukses tuh. Sekarang sukses. Berarti kalian nggak usah sekolah lah ngapain. Jangan, jangan. Terus, terus, terus. Ada yang namanya sekolah musik. Ya lu sekolah dulu aja. Abis itu ngambilin musik lah. Itu bener. Dulu kan nggak kepikir itu. Udah cabut. Mulai deh tuh. Melanglang buana. Ya kadang tidur di potot. Atau di studio-studio lah. Studio musik. Nyokap lo udah tidak mau menerima lo lagi di rumah? Dia keluar kata-kata nyokap gue. Lo kalau nggak mau sekolah ya lu sana. Keluar dari rumah. Usaha lo untuk hidup. Oh. Udah gondrong lo? Udah. Bukan, bukan. Nyokap lo. Bukan, lo nya udah. Udah gondrong dari 4 SD. Nggak? Udah jam-jam nyokap gue. Nyokap gue udah meninggal. Ya nggak apa-apa. Temu nggak ya? Bokap gue nyokap gue. Gak tau. Dark joke. Dark joke. Susi. Lu bokap lo masih ada? Masih. Udah. Jangan dicambungin. Masih. Masih. Tau tuh. Jangan. 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 Kalau aku situ jangan. Gue udah tau dia pasti. Susus. Susus. Yaudah terus. Ih abis buka puasa. Ngerokok enak banget ya rasanya. Waduh. Gila. Mental. Gue belum buka. Gue puasa sampe jam 12 malem. Oh iya. Terus pada akhirnya keluar. Siang gue. Ya itulah. Ketemu orang-orang lah. Maksudnya. Berarti mulai saat ini. Saya harus jadi seniman. Ngomor 14. Sebelum jadi seniman. Lo sebelum masuk ke dunia. Film acting. Lo berarti musik dulu ya? Musik. Lebih banyak musik. Karena kumpulannya musik. Apa lu dulu dengerinnya apaan sih? Anak-anak generasi itu ya pasti kalau Indonesia ya slang lah. Gak ada yang lain. Kalau gue ya. Karena yang rock and roll dan itu ya slang. Kalau luar? Luar banyak. Seattle Sound tuh semuanya hampir rata-rata dengerin. Paul Jam. Nirvana. Ya itu pasti lah. Karena di era itu ya terus ada band-band indie yang tidak terlalu terkenal juga gue suka. Terus SK udah pasti. Tapi. Gue suka dengerin juga deh. Iya pasti. Apa? Message to you Rudy. Message to you Rudy. Indonesia ada juga tuh band-band SK ya. Yang apa? Indie banget yang hampir orang gak denger. Tip X tau gak lu? Itu terkenal. Terkenal ya iya iya. Itu nomor satu. Nomor satu lagi. Mighty Mighty Bow Stones. Waduh. Jaman. Jaman. Gantiin orang manggung yang kagak tau yaudah kita manggungnya di classic rock dulu di blok M. Itu pasti ada tip X. Kagak mungkin udah lengkap dia pasukannya. Gue kagak tau berapa orang tuh itu rame banget. Lu main gitar main bass nyanyi? Dulu kan ya di umur segitu soto aja lu merasa bisa main semuanya. Padahal berantakan-berantakan. Iya iya iya. Yang ajarin lu sih lebih? Random sih. Banyak orang dulu kalau gitar gue. Taras pernah. Gue pernah belajar sama Taras juga sedikit. Taras Bistara. Taras Bistara tuh sekarang. Oh sekarang dia main ini kan ngelawak kan ngelawak. Taras Budiman. Taras. Taras. Taras Budiman. Taras itu gitarisnya The Rock. Oh. The Rocknya dewa. Iya karena kita pernah satu band kan. SOG kan. Taras terus Pano kan dulu ada Argon. Taras yang pendek gondrong itu ya? Iya dulu Imo banget. Iya iya iya. Gue stop jadi vokalisnya mereka digantiin Ari Untung. Nah. Jadi. Jadi. Jadi dunia. Dunia. Dunia tuh. Betul ya. Tabu. Bikin tabu mereka. Nah mereka bikin tabu. Akhirnya. Tabu lu terus kemana sih Ari Untung sekarang? Kan temen lu lu telepon aja. Iya. Tadi gua telepon ntar. Apa kabar Rie? Sehat Rie? Alhamdulillah ya Rie. Gimana? Tabu. Tabu sekarang tobat. Udah tobat. Sekarang. Wicis. Wicis ini ya. Gawah. Ria Wicis. Ria Wicis. Nah terus terus. Berarti berarti. Berupdate. Lu nyanyi. Iya disitu vokalis. Karena waktu itu gantiin. SOG gantiin Aryo Wahab. Aryo cabut. Nah ini gua bahkan gak tau nih kalau. Kak jangan gak tau. Lu berdua nonton. Waktu gua manggung. Hah? Iya ayo. Jangan boh. Apaan lu? Makanya sadar. Kalau jangan. Anjing. 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 Lu pernah manggung kamu siapa ya? Dia dateng. Hah? Dia dateng. Cuma dengan colornya itu doang. Lu juga habis pada manggung kayaknya. Oh iya. Iya iya. Lu dateng. Lu dateng. Kalau manggung ya pasti dateng. Enggak. Lu gak manggung disitu. Lu dateng. Lu lupa. Sadat. Gua dulu mah sadar mulu Bi. Iya sadar. 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 Gua gak tau kalau udah sadar tengah tengah tengah. Tapi kalau visite gua liat. Dimane? Dulu. Itu tapi yang. Lampur gini? Bukan. Ini. Ini. Seberang kantor polisi. Ini. Di daerah. T-box. T-box. Nah. Oh iya. Gua dateng. Oh iya tau tau ya. Lu manggung siapa? Sog. Sog. Terus ada siapa lagi. Ada itu. Apa. Coba. Vokalis dewa. Dany. Once. 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 Itu kan pada mabuk tuh orang-orang tuh terakhir ya. Gua gak. Gua usah. Iya iya iya. Lu gak. Abe ini termasuk yang paling lurus. Wah lurus banget. Dia gak pernah nyentuh-nyentuh kayak gitu. Ini orang bener-bener gak pernah di jalan yang menyimpang dikit gak bro. Itu. Ini. Sebenarnya ketemu istrinya. Sebelumnya. Ya itu masa lalu lah. Ya. Bini ya jagain lah gitu. Iya. Ngomong macam-macam dikit. Ngosot. Kan gantiin Aryo. Waktu itu kan masih ada sisa manggung ya. Sog itu masih ada sisa manggung ya. Mereka ada kontrak. Gua gak tau kenapa. Oh gua sama Bini gua sama Vivi. Iya gua inget banget ketiba-tiba sama Vivi. Oh berarti udah sadar dia. Iya. Sama bininya emang udah sadar. Terus. Mana. Apalagi tadi ya. Kita lagi ngobrolin tuh. Gua tuh gak taunya. Gua tuh mana gak tau lu tuh main musik dulu. Gua pikir lu memang acting doang. Fokusnya ya. Gua kagak suka dulu malu acting. Kagak mau gua. Gak tau kenapa. Gua. Apalagi pertama kali shoot ya. Gua ngelirikin kameramu. Merasa ada yang ngeliatin. Kalo nge-host kan jelas ya. Ngeliat kamera. Kalo acting kan. Anjik ada yang ngeliatin. Iya. Iya ada. Gitu juga. Gua merasa aneh gitu. Lalu pasti gundala lu begitu ya. Enggak. 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 Sama itu kayak kapal goyang. Gini menurut. Gak bisa diam. Gak bisa. Gak bisa. Oh lu orangnya nervous-an berarti ya? Banget. Parah. Mendingan. Semenjak ketemu kalian gua mendingan. Kayaknya. Semenjak tunasio itu gua mendingan. Memperbaiki hidup lu tuh kayaknya dari Inong ya. Istri lu ya. Iya. Dia yang bisa memacu kepercayaan diri lu. Segala macem. Inong mau disuruh beli minum dulu gak? Enggak sih. Apalah. Oh iya. Keadaan sih. Tepatnya keadaan sih. Keadaan yang bikin terpaksa untuk berubah jadi lebih baik lagi sih. Ya maksudnya ya istri terus anak gitu. Titik akhirnya lu bisa dari yang nervous-an terus tiba-tiba bisa acting dengan seperti sekarang lah. Lu kan termasuk udah. Lu belajar lah ketemu beberapa orang. Akter besar Indonesia. Buset. Akter besar. Iya loh. Itungan lu sekarang udah papan atas lah. Lu tuh jajarannya kayak apa ya. Lu list atas lah. List. Plafon atas lah. Iya. Iya Bi. Lu pasti itu lu terus si Reza tuh lu genggengan itu lah. Kalau kita-kita kan di bawah nih. Iya bener Bi. Enggak. Lu tuh kalau jajarannya udah kayak Amar Zoni. Udah kayak ini apa. Apa? Kenapa? Gua gak kepancing maaf ya. Saya gak ikut aja. Gua pancing apaan. Gua pancing apaan. Ya maksudnya papa. Denda setara lu tuh. Kalau yang lain mungkin ngepancing disini sayangkan. Gak. 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 Gak tapi bener. Maksudnya titik-titik akhirnya lu bisa. Belajar. Belajar. Sama dibully sih. Gila lu kayak. Gak tau aja orang-orang itu kalau ngomong bacotnya. Wah. Anak kru sih anjing sih. Ya apalagi lu terlalu deket sama mereka. Gua. Maksudnya mereka yang bantu gua push untuk ke depan layar. Itu bacotnya kan luar biasa. Kebun binatang tuh. Maksudnya. Dulu. Apa lagi. Maaf ya nih. Ada beberapa nama. Kayak. Abang kita Yudi Datau. Sekarang ini nurut sama gua. Pak Yudi. Pak Yudi. Gila. Pak Yudi bacotnya mah ya. Pak Yudi. Oke. Oke. Lu tau. Tau wages gak. Buat ganjel. Buat ganjel track. Lu tau kan. Terbang. Wih. Ada yang terbang. Kadang-kadang lu juga kagak tau nih. Kalau zaman dulu kan. Kalau senioritas di IKJ. Lu kagak tau kan. Padahal gua juga gak IKJ. Musil gua gak kena nih. Tapi lu kan nginep-nop di IKJ. Dari 4 SD. Gua dikasih makan sama mereka. Yaudah. Jadi ya orang-orang itulah. Maksudnya semuanya akhirnya. Kan ada hirarki ya. Maksudnya. Lu gak boleh kurang ajar sama abang kan. Maksudnya lu bikin salah aja. Padahal. Nah ditimpuknya karena apa? Pasti ada alasan dong. Itu kayaknya bukan gua. Tapi kebetulan gua ada disitu. Lu masih gondrong waktu itu? Eh iyalah. Masuk gondrong lagi. Kenapa sih musiknya begitu? Bi berarti-berarti kan lu ya gak sengaja kecemplung. Lu paling inget gak pertama kali yang yang membuat lu mungkin down banget. Enggak gua gak disini. Gua gak di acting. Pasti ada pengalaman pertama yang mungkin dibentak sutradara. Atau krunya ada aja yang bawa lampu. Lama nih. Bisa gak sih? Gitu-gitu kan. Itu mulut kurutu biasanya nyinyir loh. Iya. Kalau gua sih kalau itu mah kagak lah. Ya karena teman-teman semuanya. Kalau yang. Gua lebih banyak dibully sama sesama pemain sebetulnya. Oh iya? Iya lagi acting di cut sama pemain. Sesama pemain pernah. Gua sampe kaget gitu. Karena gua diajarin. Yang boleh ngomong cut itu cuma sutradara. Iya dong. Iya karena itu udah rule dia tertulis. Siapapun kru juga sebetulnya gak boleh ngomong. Iya boleh. Ini lawan main gua. Gua lagi ngomong kan. Gua bereaksi kayak lu tadi kan. Maksudnya mengisi. Respon gak? Merespon gitu. Tapi. Nah ini TV nih kebanyakan. Mungkin di. Di. Maaf ya bukan menunjuk sinetron lagi. Iya iya iya. Tapi di televisi. Lu takutan banget sih santai aja. Enggak gua orangnya gak maunya. Lu serba takut sama TV takut sama bini takut. Enggak gua gak. Gua gak takut. Gua gak. Gua gak takut. Tapi gua gak mau memulai front. Karena orang jaman sekarang tuh aneh. Wah bener 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 bener. Kalau lu mau ribut. Mendingan lu samperin orang yang gak usah ngoceh di media TV. Ah bener tuh. Bener bener. Ditemuin aja Vincent. Masalah lu apa. Nah iya itu. Lihat ya dia. Lihat dulu gini. Kalau dia udah begini. Gua kelewatan. Oh ya udah. Gua turunin. Kacau. Kacau ini kacau. Kacau. Terus di TV ini. Enggak biaya ke dokternya mahal. Kacau serem juga ya. Jadi kadang-kadang orang kan gini nih. Apa kan. Ngeliatnya tuh. Pas udah enaknya aja. Tadi kok ini mah gampang. Tinggal begini gampang. Lu gak ngeliat di belakangnya. Dulu. Gua sama lawan main gua. Dia bisa ini lagi dialog ini. Cut cut cut. Eh kalau gua lagi ngomong. Lu diem ya. Wah. Terus gua ngeliat ke suradaranya. Kok dia bisa ngecut ya. Terus bisa ngatur gua nih suradaranya siapa. Gua liat suradaranya. Suradaranya cuma gini. Senior ya. Senior waktu itu. Engga. Pemain senior. Bintang. Oh. Pemain bintang. Anjir. Saya malah kalau om senior. Saya cukup disayang lah. Sama om Pio. Saya cukup disayang. Tapi lu marah gak waktu itu. Gak bisa. Gua butuh duit. Buat bini gua lahiran. Kalau gua marah gua dipecat nanti. Lagi-lagi bini lu juga ya. Iya. Kayaknya pengharunya buruk juga. Tadi baik. Eh eh. Maksudnya gua juga mikir ya. Ya udah lah. Gua butuh uang. Ini juga mungkin gak lama. Abis ini juga gua dikeluarin. Yaudah lah. Terserah. Yang penting hari itu gua dapet bayaran. That shit. Kalau gua mah gua bentak balik. Karena gua berasa bintang juga. Kalau gua. Anjing lu ngengkat-ngkat lu. So asyik lu. Begituin aja. Tapi adepnya gak ke dia ya. Ke orang sini. Ntar gua cobain ya. Gua cobain. Gua cobain. Tapi apa-apa film. Atau momen apa yang membuat lu. Eh Inong. Ibu tuh. Edo Inong. Kenapa? Temen lama. Kita tuh kenal Inong tuh dari. Zaman dulu banget. Sebelum kenal lu malah. Bi. Lu bukannya gak kenal gua. Gua lewat-lewat. Lu. Enggak. Gua tuh segen. Lu manggung. Lu manggung pertama kali di tim aja. Gua nonton. Ada. Ya ada naif. Ada apa. Kita dulu nonton. Kita tuh menegur dia tuh. Apa kayak segen. Lu tuh udah main. Lu tuh serem. Enggak. Ini kan. Laki-laki sama laki-lakin. Zaman dulu kayak anjing ya. Kayak anjing kampung. Belum kenal kan. Gonggong-gonggong mulu. Padahal sebenernya. Kalau udah kenal mah. Ya bareng-bareng aja. Iya bener. Gua dengur dia. Eh. Gua cerita ya. Yang waktu di Jogja. Gua syuting sama bini lu sekarang. Dulu bukan bini. Mukanya lu. Kayak aspal tau gak lu. Kenceng banget. Kayak gua mau godain bini lu aja. Gua yang lu punya bini. Kenceng banget dateng dateng. Gua emang begitu deh. Tanya. Muka gua. Gua tuh pieces. Apa kabar gitu. Apa kabar gitu. Sudah gitu. Iya. Kan gua bintang. Gua rasa bintang. Yang syuting itu bini lu. Lu tamu. Ya syutingnya bini. Gua mampre ke Jogja deh. Waktu itu syuting FTV ya. Iya. Gua sama istrinya. Gua belum nikah gua. Abis itu kan lu kan gak lama kan. Iya. Ya kan emang gua cuma sebetulnya. Tiga bulan kan langsung nikah. Ngebet abis bro. Tapi lu jamannya. Jamannya itu dia genggenganin tuh. Si Tigis. Alja. Oh iya. Yang yang. Bukan lah pokoknya kalau ngeliatnya dulu dia gondrong. Dulu kan juga kadang-kadang di Bulungan. Kadang-kadang di Bulungan kan. Oh iya. Di Bulungan kan sama Mas Arya Teja kan. Disitu kan ada. Lu tuh bintang dulu. Gua tuh ngerasa. Kita kan anak IKJ. Ya anak IKJ kampus. Lu ngeliat lu tuh kayak. Wah ini star nih gitu. Lu main sinetron. Nah itu terjadi sampai sekarang kayak. Kayak manusia ada bedanya aja sama aja lagi. Beda bi. Lu sekarang dinilainya tuh gundala. Lu tuh superhero bro. Lu tuh punya kekuatan gundala putar pelir. Bu. Hahaha. Sakit loh. Tau rante. Itu sakit loh Mas Arya. Sakit banget loh. Dia mulai tuh. Ayu. Saaat. Musuhnya tuh cuma. Haaah. Sakit loh itu. Kekuatan bu terpelir. Kepas di bulan tuh gini. Takut takut. Kakinya gini. Anak gua gak bisa nonton ya. Katakan di sensor kayak gini-gini pak. Kita bablas. terus momennya apabila merasa bahwa Oh ternyata gue disini gue harus melakukan acting dengan sepenuh hati gue coba segala macem enggak jalan emang kayaknya memang udah harus ini dilakuin gue coba dagang berhenti gue bilang begini gue bergerak-bergerak-bergerak gue di Jawa Tengah di Semarang sama di itu Semarang Oh lo kesana ya kan istri gue orang Semarang di pasar di bawah tuh di daerah Chinatown namanya Semawis nah dagangan gue sebelahnya tuh ada karaokean tuh pasti Oh lumayan 5.000 boleh nyanyi satu lagu gue pikir ini bisnis lebih menguntungkan tapi kenapa nggak berlanjut ternyata memang kita tidak pandai dalam berdagang ya orang karokenya namanya itu Leo Om Leo berkaroke itu sebenernya awal mulai burger apa sih spesialnya apa burger dulu isinya kalau nggak salah daging ditumpuk kita meroti ya itu berger ya gitu berger gitu dong ya emang berger ya begitu aja berger daging pisah spesial nih berger daging pisah tapi ini ya boleh itu kurang enak terus-terus coba terus bikin ya so jaman-jaman distro bikin kaos itu udah ninggalin dunia entertainment waktu itu iya tapi distro miskin ya maksudnya nyetak selusin jual gitu ya bukan distro yang punya enggak gua frustasi frustasi sama dunianya kok eh yang gua gua belajar bahwa pendekatan acting seperti ini tapi pas saat gua syuting salam dulu nih oh gitu kan itu ada-ada frustasinya kan lu kayak lu kan nonton Daryl Daryl Lewis terus bilang wah pendekatan dia keren ya kita coba ini pas saat lu syuting lu coba aplikasiin ke lapangan salah sutradara selalu bilang salah enggak eh maaf ya sebalik lagi nih salah satu sutradara sinetron nih balik lagi bilang tapi memang sinetron berarti iya iya memang salah tempat gua mengaplikasikan film ilmunya Daniel D. Lewis ke opera sabun iya iya ya kagak connect iya benar tapi dia soalnya ngomong acting lu enggak natural kalau gitu ah sejak duk-sidak kapan acting sinetron natural ya saya sempat nanya oh cabut out setelah ya sebuah oh ya udah ya udah lah terus saya coba bikin burger udahlah ini kayak gak jalan nih gitu udah gak jalan gue udah frustasi gitu ya udah cabut gak jalan juga tuh burger gak jalan distro gak jalan tiba-tiba Joko Anwar nelfon ah oh titik baliknya di Joko Anwar Joko Anwar nelfon yang akhirnya gua dateng ke Jakarta lagi masih tempat mulai lagi coba Joko Anwar nelfon waktu itu Putra Matuta dia udah berhenti membelutangnya itu Joko Suprianto dong ada 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 tuh 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 Joko nelpon? apa nelpon Arwin, Joko sama ada satu anak mau bikin film namanya Putra Matuta dia mau bikin boy ya? iya catan harian si boy waktu itu terus kan juga selalu Jumat ketemu gua terus sih Tuta tetanggaan lu dekat-dekat rumah gua juga selalu ngobrol gitu jadi udah pada sulat gua mesti ngobrol terus ayo selat akhirnya sholat bareng terus terus yaudah dia bikin terus Joko manggil datanglah balik ya selalu itu terjadi pada saat keadaan ekonomi gua lagi butuh banget gua inget banget di boy lu nyolong banget tuh dari semuanya sampai kebukin ya? enggak bukan nyolong bukan nyolong bukan nyolong bareng enggak beneran lu termasuk salah satu yang menurut gua di film boy yang paling nyuri perhatian gua nggak nonton nih wah bener deh lu nonton deh lucu banget bukan bukan nyolong nah itu juga sebetulnya tapi lucu kan disitu lu kartu gua mana bisa objektif menilai diri gua sendiri karena penonton semuanya ketau pasin lu iya dong iya betul lucu iya betul lucu menurut mereka terus abis itu? ya kerja tapi sebelum boy ada satu lagi sebetulnya tapi sebetulnya titik baliknya lebih di boy terus saya balik terus gua ngomong sama si Joko Joko Jok boleh nih gua udah mau di belakang layar aja lah gua kerja deh gua bilang mau jadi PA kek terserah lu lah gitu gua udah nggak bisa terus udah gitu di casting lah casting sama tuta sama nggak ada Joko tuh casting sama tuta segala macem karena Joko lagi sama ibunya kan nyari termos es Bu Joko Bu Joko Bu Joko bisa serius nggak ini lagi ngomong serius? Bu Joko Jolan bebek kan ini semoga anak-anak generasi sekarang ngerti ya Joko nggak apa-apa kalau nggak ngerti juga kasihan sih kalau nggak lu perlu pasangin tuh di samping tuh iklannya Bu Joko terus sejak itu ya udah sambung tapi gua mau ganti nama Joko gitu waduh oh disitu juga? ya gua bilang gua mau ganti nama Joko oh itu burgernya masih burger Robertino? iya dong kagak burger bunong nama istri gua ibu inong iya iya distro nya distro Robertino dong kagak semua gua kasih nama istri gua atau nama anak gua? kenapa? kenapa? kan nama lu juga kan nama lu juga bagus Robertino nah itu ceritanya panjang lagi tuh oke nanti nanti oke terus 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 lu minta ganti nama? jalan ganti nama Joko emang kenapa? yaudah terserah lu Joko gitu terserah lu gua emang nggak nggak penting nama lu siapa yang penting ya kerjaan lu gitu yaudah yuk kita lakuin lakuin ya terjadilah itu ternyata nama yang sekarang Bimana Arya Satya ini bawa rezeki buat gua dan keluarga gua gitu terus akhirnya setelah itu itu temen-temen gua yang dulu gatau kenapa film Indonesia itu tiba-tiba dapet investasi biarpun kecil iya temen-temen gua yang kita ya kita semua miskin lah anak-anak Jogja kayak Kunz tiba-tiba dapet investasi kita bikin republik kita KUNBOY bukan KUNBOY KUNBOY mah anaknya Jogja KUNBOY mah Mas Ganteng bukan KUNZ AGUS dari Jogja KUNBOY apa kabar? KUNBOY Mas Ganteng di Jogja nih beli gak burgernya nih Gak-gakak terus semarang juga ada ke Jawa Tengah juga bikinlah film Republik Twitter waktu itu nyampung terus tuh akhirnya oh Twitter ya gua tau Republik Twitter terus jadi gitu Upi Upi cewek Upi yang sekarang Dulu Aksianto namanya Iya Sekarang Upi Rocks Upi Rocks Upi Syri Asi sekarang enaknya Ya Upi Syri Asi Biar gua sama kantor gua nanti dibilang-bilang Oh iya iya Gua karyawan disana Oh iya Terus 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 Boa Nentek kan nanti Terus akhirnya apa Upi bikin belenggu lah Belenggu Ya sama waktu itu budget semua kecil lah Tapi long the way lu ketika lu balik lu yang tadi lu bilang pelajaran-pelajaran yang lu dapetin yang lu aplikasiin sebelumnya itu Akhirnya lu nyaman gak? Yang dibilang salah Akhirnya ketemu nih sama orang-orang yang kira-kiranya mengaplikasikan dengan cara yang sama Nah Biapun gak semuanya ya Karena kan masih masa pembentukan kan gitu Jadi Karena gua gak pernah stay di satu geng kan Ya kita jujur aja film-film atau musik atau apapun ada geng-gengan gitu Gua gak pernah stay di satu geng gitu Maksudnya gua sama anak Jogja juga yaudah yuk kerja sama ini juga ayu gitu Tapi kira-kira garis besarnya tuh sama Oh ternyata Tempat gua tuh disini Pendekatan yang selama ini gua pelajarin Ya Kepakainya Works-nya disini gitu Kepakainya disini gitu Biapun gua juga gak bisa Maksain lawan main gua atau pekerja gua yang lain sama kayak gua gitu Kayaknya egois banget Enggak pendekatan harus gini gitu Bukan urusan gua Ya Gua lakuin apa yang gua bisa aja Terus lu ketemu lagi gak sama artis yang waktu itu nge-cut? Enggak Enggak ya Enggak Enggak udah gak shooting juga dia Oh gitu siapa ya? Jualan burger deh pak Woli Sutina Dia sekarang jualan burger Oh ya dia Ya gua gak pernah Dagingnya dipisal Burger lagi pisal Enggak Dia ngambil idenya Enggak Enggak ketemu lagi sama orang itu Ketemu tapi gua malah Ada beberapa yang dulu ngebully ketemu lagi tapi Udah beda ya? Enggak lah saya memperlakukan mereka Ya dengan cara yang menurut saya benar gitu Lu percuma Kalo lu ngelakuin gitu juga lingkaran setan Betul Nanti dia akan bahas ke anak aja Enggak ada yang berubah Jangan bales sesuatu yang Balas itu jangan kayak gitu ya sama Gua ngosok bijak tapi gak dapet Gua juga jadi bingung kalo Pada akhirnya Film tadi kan udah dari Dari Belenggu Habis itu ke Sampai akhirnya ketemu Boy ini Boy siapa ya? Catan si Boy Udah tadi sebelumnya Itu Boy dulu Sebelumnya kan ada itu dulu Republik Twitter Kagak setelah itu Sebelum itu tadi apa? Sebelum itu sebetulnya ada Serigala Terakhir Oh lumayan Nah itu dia Kok itu dia? Itu dia Kenapa saya jadi jualan burger? Oh Oh iya 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 Silah Tapi Tapi Kemarin saya bikin seriesnya Serigala Terakhir Ya Disitu ya menunjukkan lumayan lah Maksudnya ada Ada yang berurut sama Tommy Ase ase Ya Tommy Piring Tommy Piring Kok bisa piring? Gue baru tau Tommy Piring Enggak Serigala Terakhir Lo Itu kayak puzzle Obrolan tadi Itu kayak puzzle semua Tapi itu kan buat sinetron Bi Enggak Film Film Yang lo aplikasikan dengan Nah aplikasi buat sutradaranya gak salah Tapi yang nge-bully kadang-kadang itu bukan cuma sutradara Oh Oke Ya Tapi lo main di Serigala Terakhir ya? Main Masih Robertino itu Masih Jadi apa sih lo? Hah? Jadi apa sih lo? Terakhirnya ya? Iya terakhirnya Nah Ntar apa sih? Apa sih dia? Ya udah lu tonton aja nih series aja Eh series aja lo nonton di video.com Haaah Tonton di video.com Udah lewat tuh Udah lewat series aja Kira-kira nanti lo ngerti lah Ya gitu lah Ya 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 Film demi film demi film akhirnya Akhirnya udah sampe ketemu sama Puncaknya di gundala lah ya? Enggak Enggak Itu kayak Bukan puncak maksudnya Akhirnya maksudnya yang lo buat lo bener-bener kayak Wih Enggak dari mana nih? Penjualan apa Enggak dari seorang image abimana aja Kalau penjualan ya WarCop ya gak ada yang ngalahin Oh ya WarCop duluan ya WarCop gak ada yang ngalahin Dan menurut gue dia Kalau penjualan ya Di WarCop 3 itu paling dapet sih Karena lo bisa menangkan Dono Tapi dengan versi lo Ya memang bukannya harusnya gitu ya Enggak bukan karena Kalau menurut gue Ini pribadi ya Nah itu tadi pendekatan yang gue ngomong Harusnya kita memerankan sesuatu Dari persepsi kita Bukannya kita imitate Kan imitate proses belajar awal kan ya Imitasi kayak kita Kalau ibu kita bilang Ayah ibu ayah ibu Tapi sampe suatu saat Kita nemu Gimana caranya kita mengeluarkan kata-kata yang sama Arti yang sama Tapi dengan caranya kita gitu Perasaannya kita Nah itu kan bukan imitating Gitu Jadi orang masih berpikir bahwa acting itu menirukan Tapi sebetulnya gimana caranya Dari lo belajar dari dia Terus lo nemu formula baru Ya itu dia Tapi bukan sepenuhnya dia Karena gak ada manusia yang bisa berubah 100% jadi orang lain Abimana Abimana Nah Saya belajar dari guru saya Almarhum Didi Petet Oh Mas Didi Terima kasih Jadi buat apa sekolah? Empat SD bro Belajar Nah itu yang gue tanyain Belajar, belajar tapi belajar Tapi harus belajar Iya Harus baca Berarti kan ilmu yang lo dapetin semua bisa dibilang ibu jalanan Gak juga ya Tapi masih kan Mas Didi kan Enggak tapi kan Maksudnya secara akademis Enggak Itu lo gak sekolah gak kuliah Iya Tapi lo nongkrong sana Ketemu diajarin Ketemu belajar dari orang yang tahu Iya Nongkrong disini Pindah dapet ini dapet ini Dan lo rangkum itu semua ya Menjadi seorang abimana sekarang Iya Ya masing-masing orang beda-beda ya Iya Makanya banyak Seapa kalo dibilang siapa yang berjasa banyak banget Mm Kalau disebutin Vak, listuh panjang banget tuh Kalau paling yang berjasa menurut gue Hatara ya Hattara jasa Gak Phariseada Ama Patra Ava Marga Udah udah cukup-cucup Ini masih, ngetrend nih? Masih prasetan gitu Enggak si udah gak Praesetan sama PJIt Jasa PJIT keliling Apa tuh Ada Jasa PJIT kan só. Ga usoh deh Gue soalnya lulus Gak mungkin beda Eh Terus abis itu Lu dono, tadi ngomongin wartop sedikit ya Lu pertama kasih dikasih tau peran dono Enggak, pertama Lu ngapain sih Bi, beres-beres Ini salah satu bentuk gua gugup nih Ini pertanyaan yang tidak membuat gua nyaman Kalau gitu gak usah Kalau mau belajar acting, belajar psikologi juga Jadi lu bisa liat lawan main lu, nyaman atau enggak nih Sauti dong, gugup, anjing dong Gugup, Pak Oke, gini Jadi, warkop pertama kali Karena memang waktu itu kan gua di studio Studio atau PH itu kan memang gua ada kontrak eksklusif ya Beberapa tahun Terus dia gitu Tiba-tiba ownernya ngomong sama gua Gua mau bikin warkop lagi Wah, musuhnya laku Maksudnya box office Indonesia sampai saat ini Komedia masih warkop Tapi gua gak pikir dia bakal nawarin gua Om Indro, sering datang ketemu Om Indro Terus Tiba-tiba suatu hari dia nelfon gua, ownernya Lu kalo misalnya di warkop Siapa yang lu pilih? Lu pengen jadi karakter yang mana? Terus gua balikin sama dia Yang menurut lu gak bisa yang mana? Yang gua gak mungkin bisa Dono, yaudah gua jadi dia Terus gua Pertama Pada Indro Sebelum itu kenapa lu bilang yang paling gak bisa kenapa lu bilang kayak gitu? Karena gua mau tantangan Tantangan Iya mau tantangan Menurut dia gua gak mungkin bisa Terus gitu Yaudah Terus Pada Indro pertama Masih ini terus gua bilang tenang aja Pak De Karena ada pendekatan acting itu bukan cuma fisik Pertama semuanya mau diprostatic bro Dimiripin banget Gimana caranya acting? Kenceng muka lu Hahaha Emang nginex dulu Hahaha Bukan kenceng itu dong Bukan kenceng Maksudnya kalo ditempel prostatic kan Udah ini gak bisa acting nih Gua komplain Gua bilang Gak bisa kalo gitu Kenapa harus luar sih? Kenapa semuanya pendekatannya tuh harus luarnya mirip gitu? Sebetulnya itu cara paling mudah Lu kenapa gak post pro aja? Iya Kenapa pendekatannya harus Pak itu gak usah sebutin lah ya? Iya Gak usah Gak usah Gak apa harus luar gitu? Kalo mau luarnya gampang kayak Hollywood aja Lu post aja Lu ganti Thanos aja Orangnya dimana bentuk muka habisnya gitu ya Kalo memang gua bilang pendekatan acting harusnya rasa gitu Pernah tahun Pelan-pelan udah mulai gak sadar bahwa Antara itu gua atau itu doang Wah gokil sih Jadi dari dalemnya ya? Iya Pendekatan pendekatan itunya Walaupun dengan gigi itu cukup mengganggu lu ya pasti Ada ganggunya gak sih? Banggu itu ganggu banget Karena waktu yang si Si Aliando kan copot tuh giginya. Itu emang ganggu. Tapi gue saking gak mau make mistake, gue tau nih. Ini pasti menurut orang. Pasti ini gak mungkin, ini gak mungkin. Apa yang mungkin gue lakuin untuk pendekatan sana? Vokal. Coba gue cari. Masih gue nonton semua filmnya mereka. Dari film awal mereka masih tunggu vokal. Pendekatan vokalnya. Oh bisa nih kayaknya pendekatan vokalnya. Masih bisa kekejar gitu. Kasino agak susah tuh. Dia punya pendekatan vokal yang beda gitu. Dono tuh masih ada jawa tebel. Itu masih pendekatan vokal. Wah ini bisa nih. Paling gak kalo misalnya orang liat handphone dia denger dia berbegin tuh Dono gitu. Kan orang sekarang kalo nonton liat handphone terus ya. Jadi kamu mau nonton bioskop atau mau denger drama radio segitu. Jadi oh iya apa lagi yang gue bisa lakuin. Apa sih orang fokus? Gigi. Gigi sama suara? Gesture. Gesture. Gua cari tau semua gesturnya. Gua mempertanyakan. Gua tanya ya. Pasti informasinya dari Om Indro lah. Pade lah. Pade yang paling tau gitu. Maksudnya. Dia kenapa sih suka pegangin tangan? Emang dia sengaja bentuk itu? Kagak. Dia asam urat. Kalo abis makan itu dia sakit. Makanya kalo acting ngulang-ngulang. Dan ternyata dia gugupan juga. Oh. Dia suka gini-gini juga? Engga. Beda. Masa kemana-mana bokart? Semuanya beda. Udah kayak gitu-gitu tuh. Kayak gitu-gitu akhirnya. Oh gini ya. Oh ternyata. Ini gua ambil. Ini gua ambil. Ini gua ambil. Terus gitu. Tapi gua juga balikin sama data research ya. Maksudnya ke orang-orang juga yang kadang-kadang randomnya nanya. Menurut lu dono kayak gimana sih? Ya itu dikumpulin. Kan majority rules kan balik lagi. Kalo mayoritas setuju bawa dono seperti ini. Iya. Padahal mungkin menurut anaknya. Iya. Dono itu gak seperti itu. Tapi lu gak akan bisa ngelawan itu. Sedangkan kalo lu ngomong sama anaknya beda banget. Bapak kalo di rumah serius. Oh. Gak pernah bapak bercanda. Bapak kalo ngomong gini. Kalo ngomong sama kita seperti ini. Intonasinya seperti ini gak ada kayak di film itu. Nah tapi kan gua tidak mungkin menunjukkan realita itu ke dalam film. Kecuali pendekatannya tadi. Biopic. Nah itu beda tuh. Iya. Gua rasa semua orang gak akan setuju. Pasti kalo pendekatan itu orang akan bilang dono gak gitu nih. Terus ya itulah yang terjadi. Maaf kalo masih ada kurang-kurang. Ya saya berhasilnya achievenya ya. Segitu. Oh tapi buat gua sih sih itu gokil banget sih. Paling yang paling gua berasa paling dapet tuh malah dononya. Karena kan gua penggemar bagi tok banget ya. Gak dong. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Cagur. Gak betul. Gua penggemar warkop banget. Jadi gua tau banget lah gestur masing-masing. Dari setiga itu malah paling dapet menurut gua. Abi gitu. Ya soalnya kalo dari dalam susah loh. Dari dalam ngeluarin gitu. Yang rasa. Nah. Ini yang suka gak ngerti nih. Kalo lu mau aktor lu ngeluarin dari dalem. Ruang kerjanya dibuat nyaman. Nah. Ini kayak gini nih kan. Mereka walaupun gajinya hampir kecil banget nih. Di depan umum lu sengaja ngomong. Biar gak bisa ada gaji. Suasana kerja kayak gimana Bi maksud ya? Gue penasaran nih untuk film sekarang. Karena kan sering gak ngerti ya. Tiba-tiba kayak lu dateng ke lokasi yang ngedirect lu tuh banyak banget ya. Tiba-tiba semua orang ngedirect lu gitu. Dia merasa dia lebih tau daripada suradaranya. Iya. Sering banget kayak gitu. Itu tiba-tiba operator Jimmy G bilang. Mas, mas. Actingnya jangan gitu mas, mas. Ke kiri aja biar saya gampang. Nah itu kan kerjaan lu bukan kerjaan gua. Kampret. Iya, iya, iya. Nah dia harus ngejar dong. Nah tiba-tiba semua orang ngedirect lu gitu. Kok dia jadi bingung banget gitu. Masalah blockingan. Gitu-gitu lah. Itu Jimmy G bilang cut juga gak? Enggak dong. Beda dong. Oh tapi dia usaha burger. Dagingnya pisang. Ya itu lah kayak gitu. Ruang nyaman. Terus ada perempuan juga ya. Nah ini. Saya dapet titipan dari saudara saya Hana. Jangan narasit. Nah ruang kerja harus nyaman buat perempuan. Jadi tolong perempuan dihargai. Jangan dilecehkan. Beneran. Melalui ucapan atau. Oh. Semua disempel hormat kecuali Om Leo. Jadi ya itu. Tapi setuju, setuju. Bener, bener. Kemarin tuh lagi naikkan temanya kan. Banyak perempuan merasa catcalling. Iya ada. Kemarin sempet juga diangkat tuh yang apa. Ya yang kamas senior kan. Sama aktor senior. Ya itu. Dia takut ada rasa takut. Jadi dia akhirnya diem aja gitu. Harusnya speak up. Tapi kalau Gundala disetuju. Di kalau Gundala. Gundala tuh kerja keras ya. Maksudnya. Untuk. Jujur ya. Salah satu keajaiban tuh. Kita bisa achieve itu nih sekarang. Terus apalagi kita cukup beruntung. Anak kita yang itu. Gue setuju soal bilang anak kita yang itu. Bisa buka jalur distribusi baru gitu. Ke berbagai negara gitu. Maksudnya juga. Arab Saudi men. Baru buka bioskop. Satu tahun. Muternya film Gundala. Bener. Gundanya naik kontak kalau gak tau ya. Gakak. Tapi gue. Makanya gue penasaran. Gak boleh lah. Gak boleh lah. Gak boleh lah. Gak boleh lah. Di Arab Saudi. Gak boleh lah. Bukan jadi gue tetep. Gak mungkin dong. Gak tau. Gak tau. Terus itu bukan distribusi. Kacau lu. Aduh gue rusak. Terus-terus. Ini brand orang lu rusak. Gue termasuk fansnya Gundala. Jangan. Gue tonton terus Gundala tiap hari. Tiap. Gue pause-pause gue liatin. Uuh mantep lu. Tapi itu lu puas. Sangat puas. Jangan dong kalo puas mah udah segitu doang Maksudnya untuk gundala Dengan effort ya Maksudnya ya kita ngomong ya Waktu, budget Dan tenaga kerja ini gue profesional Semua kita tau deh Cal Tanjung Salah satu di OP terbaik Indonesia Wow Maradona dari Balkan itu Dulu di OP nya Kejolak Olah Muda Dan saya bingung Soalnya dia jarang sekali gagal ya Membuat gambar ya Tapi kalo main bola sih LSR sih sering gagal Main bolanya kurang Main bolanya gudu 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 Kasar deh main bolanya Jangan kasar gitu kalo main bola Oh baik Kemarin gue ketemu diatas ngobrol, nahorin makanan Lagi puasa, nahorin gue malam Malam soalnya apa apa Baik dulu kan termasuk yang galak juga kan Gue trauma sama dia bi Gue ospek kan sama dia salah satu hancurnya sama Dikamparin Bukannya dapetnya kalo laki-laki perempuan Biasanya yang ngomongin Oh engga parah Dia dijelatin pentilnya mulu tiap hari Yari Tiap hari di atas pelas lu sih dijelatin pentilnya Bales lah kalo sama Yari Bales lah kita bales yuk sekarang yuk sama Yari yuk Tapi males juga bales jelatin pentilnya dia males Gak kalo Yari kita bales yuk Terus abis itu lu pas digunalah Belajar berantem juga dong Ya iyalah pasti lah Lo pernah ga sebelumnya dapet film action yang ada Fighting nya gitu Danai Camp Flores kan ikut Danai Camp Flores kan juga belajar Alif bakta lu mah ya Tiba-tiba nyampe ta Alif bak Disitu laga juga kan Ya tapi ga terlalu banyak Anggi kan pendekatan lebih teknis kan Teknis kamera kan Anggi kan memang seneng itu slow mo Pendekatan teknis Tapi gundalah sih Tapi lu pas nonton hasilnya gimana abis Pertama lu Masih banyak yang perlu diperbaiki Kalo gua ya Kan gua sama Joko juga setuju Bilang bahwa Ini harusnya jadi pembukanya Jagad bumi langit ini Ini Minimumnya tuh hasilnya tuh harus segitu Oke Next nya harus lebih baik Lebih baik lagi kita harus push Seriasi ya Karena standarnya udah segitu mah Susah juga ya ngejarnya ya Gua yakin mas Seriasi Seriasi ya Gua yakin sama Upi Gua yakin sama Pevita Karena mereka Total ya kalo mereka kerja ya Mempersiapkan diri Tapi sayangnya Sayangnya pandemi ya Setelah itu ya Iya Kan memang stop-stop gara-gara itu Hitungan kerja Pevita tuh Bisa sampe 2 tahun gara-gara pandemi kan Stop Tapi sudah selesai Udah selesai Udah selesai Latihannya sama gua Kalo lagi itu bareng Oh iya lu kelompok Adera lu ya Oh iya Udah ngejim Eh tapi Udah buka gym baru Udah Udah Apa namanya Lu bantu temen tuh sekarang Gua lempar nih lu bantu temen Iya gua gua lupai Oh reload Reload Di reload sekarang Ya kalo promosi badannya sekarang Pinsen buka dong Pinsen badannya Eh iko Iko aja kemarin buka baju semua loh Buat promosi itu Kalo iko kan gitu buka nih Badan kayak gua Pinsen juga dong Kalo gua soalnya disitu cuman Haaa Ura-ura 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 Ya ya dia abis apa Ya betul Joko ngedaerahnya gimana Menurut Bobby Joko mah gampang Dia udah Udah tau apa yang dia mau Sebetulnya kalo di lokasi Kita mah udah gak ngomong Eh udah tau scene yang mau di take apa Kecuali ya kalo fighting ya ada permainan teknis Kayak waktu itu Hari itu memang padet banget tuh Gua juga bingung deh Kita cuma dapet kesempatan Untuk bikin satu scene fighting yang rame-rame itu 45 menit doang waktu kita Karena Waduh Ical Tanjung juga bilang Saya maunya Ini ya Apa dibilangnya Kalau menjelang malam Magic hour Ya magic hour ya Jadi 45 menit selesai gak selesai Kita harus selesaikan Dan itu kolosal ya Maksudnya rame ya Termasuk yang adegan preman itu ya Iya Iya itu 15 orangan Wuh Buset 45 menit itu Itu harus selesai Berapa kamera Satu Waduh Nah covernya Satu kagak ada Makanya sesuatu begitu Sikat Maaf ya bang Kadang-kadang yang betulan itu keliatan bohongan malah di film Yang bohongan malah keliatan betulan Kadang-kadang problemnya itu disitu Wah Jangan disingkat-singkat lah gitu Di recap semualah Selesai Abimana Next Film pasti Tapi lu gak pengen nge-direct atau lu pek? Saya lagi Aduh ini pasti jadi Polen milik ntar berisik lagi Emang bisa ini itu Gak bisa aja liat hasilnya Kita tau sejarahnya Abi Makanya diterangin disini tadi Saya belajar sama temen-temen saya gitu Bapang-bang itu Bukan Salah satunya Di opi Nulis script kan gak sama Pak Bambang Iya Di opi Dia pernah masuk gak sih dulu kuliah Dia gak gaul emang di cinema Pas dia Belajar sama Bidis ini rupa kan? Rupa Gue lupa di awalnya sama Dayu lu ya? Dayu iya Dayu 97 Iya Dayu gede bukan Dayu kecil 96 Oh lebih tua Nah lu belajar di opi Enggak Tadi lu bilang kan Nulis Nulis Sama bim-bim Saya gini Iya Nantilah kalo udah aman ya Lus Baru denger gua dia takut sama sesuatu Iya Akhirnya Jadi apalagi nulis script ya Rencananya memang ke depan Lu kan ngedirect Ya Tapi gua gak mau ke gabah dulu ya Sombong bilang dari sekarang Gak sombong dong Mendingan selesain dulu itu Itu kan mimpi Mendingan selesain dulu itu script Kalo scriptnya menurut Cukup baik gitu Baru kita ke konsep visual Konsep sound Jadi semuanya udah selesai dulu nih Kita udah jadi bukletnya Tapi kayaknya bakal lama deh lu ngedirect Lu tuh orangnya tinker banget kan? Makanya dikerjain di awal Lamanya di awal Lu termasuk perfectionist ya Bi? Iya Yang jadi pemain gua sih tersiksa pasti Nah tuh Karena gua tiap pernah ngobrol sama dia Ingat gak lu? Dia ngebahas teknis semua Sampai Lu kenapa alis lu naik-naik? Cut cut! Keluar! Tiba-tiba gua jadi kayak ajau kayak itu Kaya Lempar wajah Sat! Berarti ga lu eting? Lu mulai bebas ya Karena bini lu udah mulai cabut Iya Berarti lu kawin tuh umurnya baby? 19 ya? 19 19 lu kawin? 19 tahun Anjing Ntar lu 19 Ya seanak lu Eh sebini lu anak Se... Lu gak usah bilang ga gila Bukan Tapi kan bini gua cewek masih cowok kan untuk Apa bedaannya? Ya bukan Tapi 19 lu sudah memutuskan menikah tuh luar biasa Luar biasa Luar biasa Oh bini gua lebih setahun Jadi dia yang memutuskan Dia yang memutuskan Bukan gua Gua mau ngikut aja Tapi gini ya Sedikit ngomong Akhirnya memutuskan menikah itu Apa yang dalam kepala lu tuh Emang sudah saatnya gua menikah? Gua kan ga punya Maksudnya gua hidup sendiri ya Ga punya Eh bukan ga punya ya Bapak ibu gua waktu itu Melepas Masih ada Tapi melepas Bapak gua Entah dimana Ibu gua juga memutuskan untuk Ya udah nih anak Bokap sekarang masih ada ga? Ada ada Kita mau datang kan ga bokap Gak mungkin Susah Sari kan lu udah lama ga ketemu kan Jadi kayak tali kasih gitu Ketemu sih Habla dia Spanyol Oh dia orang Spanyol Bukan Spanyol Sebetulnya dia Bas Bas itu Pais Pasco Itu negara Mereka Kayak ini lah Kayak Katalan lah Oh lu tuh Indomobil lu ya? Oh iya lah Lu Indo ya? Itu kan lu campuran om Campuran Ada Spanyolnya? Katalan Katalan Bukan Katalan beda lagi Kalau Katalan kan tuh yang ada airnya Itu karatan Bukan Kucilan Kaparan Mata ikan Ya mana nih? Ada banyak nih pelesetannya nih Gak tapi bokap berarti Eropa ya pokoknya gitu ya? Iya Eropa Dari kecil lu berarti dididikan bokap? Gak pernah dididik Boroboro dididik Pegang aja ga pernah lu mau dididik Oh Sedih Gak sedih sih Udah lewat gitu Udah lewat aja Gue kenapa ngebahasin ini Karena anak lu tuh udah gede banget Dan sekarang anaknya Lagi buat ini Buat single Buat single Dan gue dengerin bagus ciptaan dia bro Lagunya Ini gue benci nih Dilebain gini gara-gara temen Jangan gitu Oh no no enggak Kalo gue bilang bagus Tanggung jawabannya gede banget Orang pasti harus bagus banget nih Kalo gak bagus awas ya Kalo gue bilang bagus Bagus Kalo gue bilang jelek Gue bilang bagus juga Karena temen gak enak Gak beneran Suaranya bagus beneran Iya bagus Tadi gue denger Ya sekarang gue ngurusin anak gue juga Gak Dia yang ngajarin nyanyi siapa Bi? Jadi dulu Anak gue itu Dulu kan kita miskin ya Untuk bayarin masuk Elvas gak bisa Jadi Temennya anak gue Ada yang Kursus di Elvas Oh oke Kursus dia anak gue disuruh Gue bilang lu temenin aja dia Akhirnya Dia berangkat ke studio kan Gurunya ngajarin Temennya dia Dia latihan Di rumah latihan Tadi disuruh latihan ini ayah Yuk kita praktekin Oh Jadi dia dapet basic dari situ Awalnya gak bisa nyanyi? Kalo miskin Paling gak kita usaha Kreatif Kalo udah miskin gak usaha Itu dia ya guys Di dengerin Mahal dulu Elvas tuh Serius Berarti berarti Ya ya Pokoknya tadi gue disini dengerin Gue Anjot Suaranya warnanya ada Belum denger dia udah Enggak gue tadi Dikasih denger tuh sama si Putri Yang yang dia cover tiktok Di Youtube ada Apa? Biar naik The two of us Youtube nya apa? Dikalah Hujan Dikalah Hujan Karena nama dia Putri Hujan Oh Satin Zaneta Putri Putri aja tau dia Karena dia udah berapa kali memantau Anaknya Abi Kan dia ngapain juga sama lo Ya nanti promo lagu disini ya Biar ditemenin Omo menyanyi Eh ke Tunaizio aja Tunaizio Kenapa emang Tunaizio lebih bagus daripada ini? Bukan Penurut gue ini lebih bagus loh Skopnya lebih luas Oh lebih luas Walaupun penontonnya banyakan ini Penontonnya banyakan ini Nah ini juga lebih luas menurut gue Ya boleh Nama anak lo siapa Kapan keluar Karena belum keluar single nya dong Belum Sebentar lagi Video clip juga yang buat sendiri musik videonya Enggak kita lagi bisa Maksudnya kalo video di Youtube Ya kita sendiri lah Maksudnya gue ngajarin anak-anak gue Untuk belajar berproses lah Gak ada di kalau hujan di Youtube Ini gede-gede begitu tulisannya Dego banget sini orang nih Itu tadi lu lewatin Ini anak gue Ini gue sama bini gue kawin Lu tau Lu tau Abi yang mana gak sih mukanya Ini di kalau hujan Ini di kalau hujan Ini kan masih cover kan Oh Ini cover-cover kan Oh ini cover Ini masih cover 19 tahun ya Bi 18 18 Udah kuliah juga Soalnya range gue emang disitu Enggak untuk memproduce Untuk nampil kan Tapi Inong banget sih Menurut gue sih inong banget Mukanya inong Gue tau kok Eh di spotify udah ada? Belum belum Kalau spotify kita harus bayar Kan ini cover bro Bukan yang lagu yang lu ciptain Belum keluar Kenapa belum keluar itu? Belum kan video clip dulu Terus kan harus jatuh promo Emang kayak kita jaman dulu Jadi lempar aja gitu Lu keluarin spotify nih Keluar dulu nih udah Abis itu video tv Kan harus publisher Harus agregator Lu gak gak dapet duit Nanti Vincent Oh gitu ya? Naginya susah Oh gitu ya? Terus laporan nanti Emang kita jaman dulu RBT yang dapet duit siapa Kita gak pernah dapet laporannya Hahaha Iya bener Kalau sekarang Biar mereka bikin laporan Kita ke publisher dulu Sekarang publisher kan Gue belajar juga nih Terima kasih Clubhouse Oh Dari situ loh Oh lu banyak belajar di situ ya Maksudnya salah satunya dari situ lah Maksudnya dengerin Clubhouse Biarpun Yang mendengarkan nih Yang nyalain istri saya Saya dengerin gitu kan Maksudnya Tapi lo berarti ingin Apa ya? Termasuk Anak lo nih yang pengen lo orbitkan? Emang dia maunya kesana gitu Ternyata seni gitu Tapi kan dulu gue bilang nanti dulu aja Karena kan belajar dari Tapi gue takutnya mental dia Belum siap Iya Itu yang gue takutin kan Karena kan spotlight itu kadang-kadang Ngerubah orang Spotlight sama duit sih Lo ajarin lah gimana cara Supaya Ajarin Tapi kan lo bisa belajar dari lo juga Bi Gimana cara gak gugup Pegang-pegang ini Iya Anak lo kasih aja karpet gini Kan anak lo bawa aja Bi Tidak 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 Ya itulah Maksudnya berproses dululah Jangan lo lepas gitu aja Ntar kasian Setuju Keren Anak-anak sekarang itu tuh Mesti diajarin itunya juga Iya bro Karena gampang mereka ngeri duit juga Tiktok Sekarang Sekarang Platformnya banyak Bi Jadi itulah Kita kebantu disitu Sekali lagi buat temen-temen semua Kalau mau menikmati karya terbaru nanti Dari Putri Hujan Ya Satin dan Putri Hujan nanti bentar lagi Bentar lagi Di Spotify Di Youtube nya juga ada tuh Ketika saat hujan tiba-tiba Dikalah hujan Jadi kalau nanti kalian lihat video klipnya Ngebayangin Itu syutingnya Mereka semua nih Bapaknya sama ibunya Ibunya dimarah-marahin megang lampu Itu behind the scene nya Lu berarti kalau ngedirect pasti galak lu ya Bi? Enggak Enggak, tadi lu cerita galak lu Itu kan acting Enggak Lampu ke sini ya Itu bininya Gimana orang lain bro Agak, enggak, enggak Gue gak pernah gitu Gue sarkas aja sarkas Sarkas, sarkas Next nya apa Bi? Next untuk Sebetulnya ada Ya kita tau ada beberapa film Yang Depending ya Karena kadang-kadang Iya Bener-bener Itu aja sih Sama ngurusin anak Anak gue harus bisa Mengeksploitasi dirinya sendiri Bukan dieksploitasi sama industrinya Ah, serang Sudah saatnya Kalian generasi sekarang Tidak bekerja untuk orang Ah Bi, kameranya yang itu ya mas Sudah saatnya Oh udah Two nights ya Two nights ya Two nights ya dulu lah? Anak kalau two nights ya Oke? Two nights ya Sama dia jadi Jadi sesuatu gitu Selalu buat Inong juga Terus berkarya Inong udah gak mau sekarang Inong kan dulu main keyboard di Klapetis Eh, itu hitong Kamu kasih lihat kartu nama kamu sekarang ntar gue Vincent dong Kamu kasih lihat dong Thank you everybody Abimana? Terima kasih maaf kalau ada salah salah kata ya Maaf ya Channelnya Vincent Endesta Youtube-nya Vincent Endesta Apa? Vincent Endesta